Pemisar ratusan koin kuno yang diperkirakan koin di jaman Belanda bertuliskan Ederlah Indi ditemukan di kampung pangkalan hilir Desa Cimbanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Koin tersebut ditemukan di bekas area persawahan saatkan digarap menjadi area pemandian Deddy Sutaria, warga Desa Cimbanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat kaget saat menemukan tumpukan koin di sebuah lahan bekas persawahan saat sedang digali untuk dijadikan objek wisata pemandian Koin-koin tersebut diduga dari zaman Belanda karena bertuliskan Neser Lanz Indi beserta uang koin tahun 1837 dan 1914 Awalnya koin tersebut ditemukan sebanyak 20 koin pada tahun 2020 Sempat vakum menggali, 8 bulan kemudian warga kembali menggali di tempat tersebut barulah ditemukan ratusan koin kuno Dari ratusan koin tersebut ada juga bertuliskan Aksara Pagon atau Abjad Arab serta bahasa Jawa, Madura, dan Sunda Uang koin tersebut ditemukan menggunduk tersimpan di balik batu Namun sebagian ditemukan di aliran air Paling 20 sekian Dini lubang Nah, tiba-tiba Disimpin lah kan Sehingga ini 8 bulanan lah Terang langsung Diantep pula Menjaga apakah Mulai dibersihan Digali Dedi pun mengungkap jika dulunya tempat tersebut merupakan pabrik es peninggalan zaman Belanda Rencananya, jika memang mempunyai nilai tinggi Koin tersebut akan dijual untuk kebutuhan pengembangan tempat wisata pemandian